Nah sekarang apa yang membuat lo yakin mau nikah sama Dinar? Apa yang dipertemuin sama Tuhan itu gak ada yang gak disengaja Jadi tergantung pilihannya sama gue Mau Dinar gue bikin mainan atau serius itu tergantung guanya Lebih agresifan atau lebih nafsunya ke dia yang kemana? Dinar Dinar? Mana gue aja deh Oke, oke, emang gimana kalau dia nafsu? Hah? Jadi artinya kamu belum yakin bener kamu bakal nikah sama Ridho? Kan Ridho, playboy deh Aku juga gak minat sama playboy Wah banyak banget cewek yang nyerang Oke, jadi setelah pacaran sama Ridho ada banyak cewek yang nyerang lo? Sebelum pacaran juga udah Kalau Ridho ngajakin nikah lo nih sekarang nih Dalam waktu beberapa bulan ini Lo bakal jawab apa? Bisa gak nungguin aku 2 tahun lagi Terus kalau sampai akhirnya lo bilang iya deh gitu Terus nikah Lo siap gak? Dinar? Punya anaknya gak siap Kayak takut gitu loh, Bi Aku sih tau ya kodrat perempuan bakal ngelahirin Cuman bingung aja Kayaknya kan bayi itu kepalanya gede ya sih Terus? Terus? Nah ngeluarinnya panik aku kayaknya Apanya yang lo bikin tafsur dari Ridho? Suka mancing-mancing duluan Mancing-mancing gimana dia? Itu agresif duluan Ngapain deh kalau agresif? Suka deket-deketin, pegang-pegang gitu Kenapa yang dia pegang? Karena aku geli Kalau sampai andai kata Ridho Ngajak lo nikah Tapi dengan syarat lo berhenti jadi DJ Lo bakal nurutin apa? Mendingan gak jadi nikah Nah sini duduk Ayo gantian Tuh Penasaran ini Ayo aku suka ke pancing ya Suka masuk ke dalam kata-katanya papi uyar Kayak awan tuh ngolak kan Ayo masuk gitu Ayo suka masuk ke dalam bawah alam sadar gitu Bi Ini lagi udah maco terus Tarik napas yang udah hidup ya Keluarkan ya mulut Lagi relax lagi tarik napas yang lebih dalam lagi Keluarkan pelan-pelan ya mulut Pelan-pelan-pelan Keluarkan pelan-pelan dan Dinar Tidak Oke Dinar Candy Katakan apa yang Dinar ingin katakan Tapi jangan dikatakan jika Dinar tidak ingin mengatakan hal tersebut Tapi katakan semua yang menurut kamu Akan membuat kamu lebih lega, lebih plong Jadi kamu tidak ada beban lagi Karena menurut saya dengan mengeluarkan undang-undang kita Itu akan semua menjadi lebih enak lagi Itu hidup kamu Pertanyaan saya Dinar Ridho Ini menurut kamu Ridho ini adalah pacar kamu Atau calon suami kamu? Pacar Bukan calon suami On the way On the way Oke Ridho bilang kalau Lo siap nikah, dia siap nikah sama kamu Lo sendiri udah siap lo pengen nikah sama Ridho Jujur Lumayan Jadi artinya kamu belum yakin bener Kamu bakal nikah sama Ridho Kan Ridho playboy dulu Jadi kamu masih belum yakin karena dia tuh dulunya playboy Cerita-cerita apa tentang Ridho yang lo denger dari orang lain ke lo? Banyak banget cewek yang nyerang Oke, jadi setelah pacaran sama Ridho ada banyak cewek yang nyerang lo? Sebelum pacaran juga udah Yang apa? Kayak apa? Pas jalan pertama kita ke klub Lagi jalan ke toilet kan jalan sama dia Terus dia duduk di table Terus aku ke toilet Terus ada orang yang pegang tangan aku Kakak sama Kak Ridho ya? Ih mendingan jangan deh gitu Terus lo nanya ke Ridho gak? Enggak, karena belum jadian kan Kayak aku i bodo amat gitu Iya, iya Aku juga gak minat sama playboy Oke, akhirnya yang buat lo mau pacaran sama Ridho apa dong? Tapi kok pas jalan ya kayak temenan gitu kok kayaknya dia berubah gitu Ya daripada kesepian jadian aja yuk Jadi daripada kesepian jadian aja yuk Jadi Ridho masih bisa dibilang kelarian lo apa? Cuma iseng-iseng doang nih awalnya Awalnya iseng Iseng? Daripada? Kesepian Jadi awalnya iseng tuh gak ada rasa cinta tuh? Ada suka gitu Suka aja? Nah terus akhirnya? Lama-lama kok kayaknya cowok ini bener ya gitu Terus jadi mulai ya gitu cinta lah Berapa lama nih pacaran sama Ridho gitu? Mau dua bulan Mau dua bulan Selama dua bulan ini ada gak hal yang membuat lo Kok gue gak yakin sama dia Ada apa Entah dari omongan orang atau sifat dia Atau lo melihat sesuatu ada gak? Sebenernya kalau dari sikap dia itu sih Sejauh ini meyakinkan Cuman ya gitu Bikin cembul tuh ada cewek-cewek korbannya dia dulu Kayak ada yang nge-DM Ada yang ngaku Malah ada yang ngaku langsung lagi Aku langsung Ada Aku lagi jalan Aku mau nemuin Ridho Tiba-tiba dia lagi sama suaminya Dia nanya gini Kamu jadian beneran ya sama Ridho? Ih jangan Dia itu kan dulu juga ngajak jalan sama aku gitu Jangan mau deh gitu Terus aku kayak mikir lagi Jadi kayak aku tuh udah nge-gas nih mau serius Jadi kayak mundur lagi Dan lu ngomong sama Ridho gak ada orang yang nyamperin lu gitu? Ngomong Kayak jadi berantem Bener dong itu Itu cewek siapa dong? Aku gak tau itu siapa Tapi bener gak? Femes juga dia Pada deket sama lu bener gak? Gue bingung waktu jaman playboy kan Oh lupa nama yang nyet rasa ya Itu kan akun yang gue pertama itu kan udah 2 tahunan Berarti kan itu cewek masih nginget Seharusnya cewek itu dong yang jadi masalah Kenapa masih nginget? Baru kawin Baru kawin? Terus lu sempet ragu atau sempet? Mau udahan gak? Ini kayak maju mundur Maju mundur gitu aja Gak ada kemajuan Gak ada kemajuan? Jadi itu yang masih membuat lu ragu Ridho? Kalo Ridho ngajakin nikah lu nih Sekarang nih Dalam waktu beberapa bulan ini Lu bakal jawab apa? Iya aja biar cepet Iya aja biar cepet Nah padahal lu gak yakin nih Belum yakin? Lumayan yakin ya 30-50 lah Terus kalo sampe akhirnya Lu bilang iya deh gitu Terus nikah Lu siap gak? Dinar Itu Punya anaknya gak siap Punya anak belum siap jadi loh? Belum bingung ngeluarin Kenapa bingung? Lu bingung Takut rusak Kenapa ini? Itu nyapi yang buat ngeluarin Oke ojir lu gak mau rusak? Bukan kayak takut gitu loh bi Aku sih tau ya kodrat perempuan bakal ngelahirin Cuman bingung aja Kayaknya kan bayi itu kepalanya gede ya bi Terus? Terus? Nah luarinnya baik aku kayaknya Jadi lu gak belum siap punya anak karena Takut Membayangkan bayi keluar dari *** gitu? Oke Kenapa gak operasi cesar aja? Kan ada bekasnya pi Oh lu ngomong ada bekasnya? Ada bekasnya Temen aku juga Itu kayak di tato gitu bekasnya Jadi lu belum siap punya anak tuh gara-gara itu? Iya aku pengen punya anak Tapi gak siap ngeluarinnya Gak siap ngeluarinnya Udah pernah bilang ini sama Rido? Belum Nah tadi Rido sempet bilang pengen punya anak 5 dari lu Lu kaget gak? Yang belum ngebayangin sih Tapi lu kalau pengen punya anak Pengen punya anak berapa? Ya dua aja lah Dua aja? Oke sekarang gini Orang yang belum mengenal lu Pasti bilang lu Wah dengar lu Seksi Ngomber-ngomber ini Itu gitu kan Lu takut ya Kalau lu gak diterima sama keluarga Rido Atau mungkin ada yang udah setuju Dari pihaknya Rido Enggak sih Enggak kenapa? Emang aku gitu Lu gak pernah terbaan ya sama Rido? Enggak Kan bukan Seksi tuh bukan buat jualan Aku kan seksi ya Yaud style aku aja Kayak gara-gara suka nonton Nonton film luar Jadi lu merasa Kalau emang lu yakin Apa yang lu yakinin benar Lu gak peduli Ngomong orang ya? Enggak Luarga lu Setuju sama Rido Apa ada yang gak setuju? Bapak sih setuju Katanya namanya Rido Ilahi Islam banget ya Begitu Bokak lu bilang gitu Terus Dia udah pernah ketemu Rido? Belum Baru nonton di TV katanya Apa kesannya katanya? Kayaknya itu cowok soleh banget Kayaknya Tapi terduduhnya soleh gak? On the way kayaknya Untuk Rido Sama lu Menurut lu nafsunya gedean siapa Dina? Gak tau sih Lu nafsu gak sama Rido? Awalnya kayak dia yang nafsu Padahal maaf aku Yang nafsu kamu apa Rido? Dia dulu Dia nafsuan? Terus? Aku juga Aku juga nafsu? Apanya yang lu Bikin nafsu dari Rido? Kamancing-mancing duluan Mancing-mancing gimana dia? Gitu Agresif duluan Ngapain dia kalau agresif? Suka deket-deketin Pegang-pegang gitu Ngapain dia pegang? Kan aku geli Kenapa yang dipegang? Kan dia aktif Apa? Dia depan kamera juga image Udah aktif banget Padahal di belakang kamera aktif Ih Pak cicil Aktifnya ngapain dia kalau gini nafsu tuh? Tangannya bisa kemana aja Kemana aja? Terus lu? Ya nikmatin aja Nah terus? Lu kenapa suka melek-melek Sama kayak ulur keket Ulur keket tuh Kenapa sih? Itu jahil, Pi Bawaan Bawaan? Jahil Nah tadi Rido bilang katanya Kalau lu lagi nafsu Suka main Rido? Maksudnya gimana? Bukan nafsu itu Kayak Gemes aja Gemes? Rido itu kan bilang tadi Lu gak setuka Kalau lu nge-DJ Gimana komentar lu? Tersinggung Tersinggung? Kenapa? Karena kan penghasilan aku tuh Nomor satu dari DJ Yang lainnya itu buat sampingan Kalau dia ngerendahin main DJ aku Gak bisa Jadi lu tadi kesal tuh? Kesal Pernah tersinggung Kayak Disangkanya tuh main DJ tuh negatif Tapi kan aku beda sama DJ-DJ lainnya Kayak misalkan Kalau aku nge-DJ tuh yaudah Kayak nge-DJ satu jam Ke hotel Terus balik besoknya Aku tuh profesional banget Kalau nge-DJ Kecuali Clubbing ya Kalau clubbing aku agak urakan gitu Kayak Party sama temen-temen Emang agak urakan Cuman Kalau nge-DJ kan aku sebagai guest star Jadi harus jaga image juga Gini Kalau sampai andai kata Rido Ngajak lu nikah Tapi dengan syarat lu berhenti jadi DJ Lu bakal nurutin Apa mendingan gak jadi nikah? Udah jadi nikah Jadi lu tetap akan nge-DJ sampai kapanpun Walaupun lu udah punya anak Anaknya aku ajak lagi Oh gitu Kalau sampai andai kata lu nikah sama Rido Terus lu punya anak Udah punya anak deh Rido nih Terus dia ngelarang lu nge-DJ Apa yang lu akan lakukan? Terus nge-DJ lah Jadi lu gak peduli kalau dia ngelarang lu? Gak peduli Rido pernah cium lu di depan umum Kan sempat dihujat tuh Komentar lu apa? Memang isang dia juga Jadi sama-sama isang Jadi bingung Agak gerakan dia agak gimana Apa? Ya gerakan-gerakan kita tuh agak sensitif Kalau dilihat orang sebenarnya Kan sama-sama gemes Sama-sama gemesan orangnya? Sekarang gini nih Bapak lu kan ustad nih Terus Rido tuh dulunya playboy Lu yakin gak Rido udah gak playboy lagi? Semayang sih 90% Semayang sih 90% Udah lebih yakin sekarang? Iya Tapi ya gitu Paling nanti kalau dia misalkan nikah Bosan sama aku Punya anak Terus mungkin Ya main-main sama cewek lain Kan gitu skema playboy-playboy Kan aku Malang melintang di dunia-dunia ini Maksudnya tuh kayak Dunia entertain Dunia clubbing-clubbingan gitu kan Banyak buaya kayak gitu Nah tadi kan Rido sempat bilang Kesan pertama Rido ke lu waktu dulu Belum kenal lu kan Dia katanya geli ngeliat lu gitu kan Gak suka ngeliat lu Pakai seksi-seksi Nah lu waktu sebelum deket sama Rido Suka sama Rido Image lu ke Rido apa? Playboy Kan dia pernah DM aku Tiga tahun yang lalu Kau pernah DM lu? Pernah Dia punya cewek Pengen cewek? Bukan Dia punya pacar Tapi DM aku Oh dia punya pacar DM lu? Makanya dulu tiga tahun yang lalu? Ajak ketemuan Terus lu ladenin ya? Gak mau Kayak kok Iyan aja Sebanget Lu ngajak-ngajak ketemu Lu diemin apa lu jawab? Jawab Tapi singkat-singkat Gak mau ketemu Nah sekarang gini Nah Di depan lu dari Rido Ada gak hal yang ingin lu katakan Yang selama ini Belum-belum pernah katakan Lu pengen katakan Lu pengen ngomongin Tapi Belum berani Atau belum tahu Gimana cara ngomongin Coba lu ngomong Depan dari Rido Lu ngungkapin Unek-unek lu semua Kesalahan lu Unek-unek lu apapun Ya itu Kan kamu Sayang mau Mau nikah cepat Bisa gak nungguin Aku dua tahun lagi Soalnya kan aku Butuh itu Keberanian ngumpulin Dikumpulin dulu Keberaniannya Dia mau nikahnya Desember Aduh pusing palaku Oh dia mau nikah Desember? Hmm Sebentar lu gak siap Lu pengen dua tahun lagi? Dua tahun lagi Gila itu Buat itu Ngeluarin anak Tapi lu masih belum Masih takut Pemerikahan itu yang lu takutin Adalah Beranaknya gitu Tapi sampai kalau dia Maksa banget Mau nikah Desember Apa yang lu lakukan? Aduh Bingung Maka lu jawab apa? Ini nikahnya private-private aja Nggak usah kasih tau orang Oh gitu? Hmm Dan lu kalaupun nikah pun Nggak mau langsung punya anak? Hmm Kalau begitu gini Dengarkan gue Dengarkan sugesti gue Kalau menurut gue adalah Omongin aja Apa yang lu rasakan Tentang lu Tentang hubungan lu Sama Ridho Jadi jangan ada yang Disimpen-simpen Jangan ada yang ditutup-tutupi Karena menurut saya Kalau kamu ngomong Walaupun itu tidak Mengenakan buat Ridho Cuma itu akan lebih penting Lebih baik Karena komunikasi itu Pasti akan ada Jalan tengahnya Daripada kamu diam Kamu iya-iya aja Tapi hati kamu juga Tidak Sebetulnya tidak Setuju Atau tidak suka Itu akan lebih jadi Masalah di kemuliaan hari Menurut saya Omongin semua aja Nanti pasti ada jalan keluar Kalau begitu Tarik napas yang dalam dari hidung Keluarkan dari mulut Tarik napas yang lebih dalam Lagi hidung dari hidung Keluarkan dari mulut Dan bangun Enak ya Dua tahunnya Lama banget Ngapain Dua tahun lagi Tantang Maling katanya secepatnya Ngapain sih Enggak Dua tahun lagi Lama banget Apa sih sayang Enggak Kemaling ngomong secepatnya Dua tahun lagi 2023 Tiga Mau aja Mau 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 Beri hati tuh Mau Secepatnya Mau ya sang ya Enggak Dua tahun Siap Punya anak Dari Siap Kalau mau nikah Kalau nikah Langsung Pengen punya anak Enggak masalah tuh Enggak masalah Gak kepikiran Anaknya keluar Gak takut Anaknya keluar Ya keluarin aja Ya Gak Gak takut Enggak Masa Iya kan Anak anugerah Dari Tuhan Tapi gak apa-apa Lo harus aja ngomong Dia dong Kadang kan dia juga Pasti punya pendapat Iya Bener Gak usah malam ini Ngomongnya disini Nanti lo Abis ini Ngomong berdua Di tempat sepi Yaudah Tapi yang jelas Happy For Kalian berdua Ya Oh nil Terbaik buat kalian Tapi kalau nikah Undang gue Pasti Iya Iya kan Nanti pas Di tengah-tengah pernikahan Gue prank Gue datengin mantan-mantan Lodo Aduh Banyak banget Banyak banget Iya tuh Teru kan Eh temen aku aja Temen aku aja Kakak-kakakannya Adek-adeannya Itu pernah mantannya Dia juga Banyak banget Yakin loh Hah Yakin loh Mayan sih Mending mantan playboy Daripada orang yang baru Mau jadi playboy Tapi kan bisa aja Di tengah-tengah Udah bosan Dan nyobain semua Enggak maksudnya udah Semua Enggak Tewatin semua Termarah nih Jangan-jangan Ini juga lagi nyobain Ntar nih Kita lah Cobain balik Oh iya Yaudah Kalau begitu Jangan lupa subscribe juga Channelnya Dinar Konten kita Berdua Berdua sekarang Berdua Antara Youtube-nya masih sama Tapi kan Iya Dinar Candy Tapi kita lebih sering Konten berdua Nanti kita mau bikin Dinar Rido aja Nama fansnya apa Saya kasih tau Kita punya fans sendiri Aku kan gak tau Tiba-tiba Orang-orang jadi rame Namanya Gemois Lover Gemois Lover Iya Dan fans kita itu Umuran berapa Umuran kayak 30 33 ya Jadi mereka tuh Ngomainnya kayak gini Maksudnya Aku gak tau Jadi rame Ada fans Gemois gitu ya Jadi setiap Melihat kalian Cara kalian Pacaran Itu kayak Mengingat Masa pacaran Kita-gita dulu Oh yang umur-umur 30-an nih Iya Yang suaminya Fantasinya Kamu Yang perempuannya Fantasinya Aku gak mungkin Kan rada barbar Pakai Iya Rada-rada Barbar ya Barbar Lover Barbar Lover Eh artinya Barbar Lover sayang Iya bener The Barbar The Barbar Cover The Boy Awas loh Playboy lagi loh Serang Serang abis Banyak banget Diburuhin bala-bala gue Iya Tengah deh Jangan Ya udah Kalau gitu guys Kedilualkan mereka Yang terbaik buat mereka Mika-nya kapan Terserah mau Secepatnya Atau Dua tahun lagi Gitu kan ya Dua tahun kelamaan kali ya Kelamaan Kelamaan ya Maunya cepet ya Cepet Tadi Kalau begitu Sampai Tadi sayang Tadi sayang Tadi sayang